Halo teman-teman, kali ini akan akan berbagi cerita tentang sikap kita manusiawi juga sih ketika kita senang sama orang, ketika kita kesel sama orang dan itu pernah akan ngalamin juga kesel sama teman padahal itu teman dekat banget lah, ibaratnya ya makan minum bersama lah ya sepiring berdua, kadang-kadang kopi pun rame-rame segelas nah pada satu hari yang bikin Akang sawat sama dia, kejadiannya adalah karena sesuatu hal yang akan membuat Akang senang, jadi gagal karena gala-gala dia ceritanya begini, di sebuah perjalanan ketika saat menuju Tanabang saat itu nah zaman dulu tidak seaman, sekarang di kereta api itu nah ada seorang ibu-ibu yang memang kelihatannya rebol tasnya juga cukup, ya lumayan bagus kayaknya mungkin seorang pedagang pakaian yang mau belanja lah saat itu ya ke Tanabang nah pada saat itu belum begitu nyaman di dalam kereta itu masih banyak copet lah pada saat itu nah kebetulan satu gerbong ibu-ibu itu sama Akang nah Akang berdiri, dia duduk nah tidak lama kemudian ada seseorang anak muda lah seperti mencurigakan memang nah secara tiba-tiba begitu kereta mau berhenti di stasiun pas pintu terbuka anak muda itu menjamret tas ibu-ibu tadi nah maka ibu-ibu itu kan sepontan maling maling jamret nah kebetulan posisi Akang dekat bersama ibu-ibu itu maka Akang segera beraksi ya mengeluarkan jurus kampung lah kalau bahasa guru mah jurus Sakatimuna ya seribu langkah dikejar sama Akang nah dapat ya lumayan lah kedapatnya mah karena bukan bukan kepukul sama Akang karena copetnya jatuh ya kena dapat sama Akang ternyata betul begitu dapat sama Akang Akang tasnya itu di dalam tas buju buset duitnya banyak benar nah itu copet diamanin nah sama keamanan di stasiun kemudian Akang menyerahkan tas itu kepada ibu-ibu tadi nah cukup lumayan baiknya ibu itu begitu dia membuka tas uang itu dia ambil nah kira-kira berapa gak tau lah jumlahnya berapa juta atau berapa agak lumayan banyak juga berapa ikat dikasihin sama Akang ini di dalam hatimu rejeki nombrok agak kemana ya cuman ikat rata doang dapat rejeki gede nah begitu ibu itu mau ngasih duit ke Akang Akang pas mau nerima begini eh temen Akang teriak-teriak bangun loh eh Kang bangun 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 shalat subuh bangun shalat subuh buset deh ternyata Akang nyimpi buju selamat menikmati selamat menikmati